Pada Januari lalu, Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu, sepanjang bulan Mei 2019, Indonesia untuk pertama kalinya memimpin Sidang Dewan Keamanan PBB. Ada yang menarik dalam sidang yang dipimpin Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 7 Mei lalu. Pada sidang debat terbuka bertema menabur benih perdamaian, sebagian besar delegasi yang hadir mengenakan batik dengan beragam corak, warna, dan bahan. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan terpilihnya batik sebagai dress code Sidang Keamanan PBB adalah bentuk penghormatan terhadap Indonesia yang memegang presidensi Dewan Keamanan PBB untuk bulan Mei 2019. Surpris juga dan sangat menyenangkan bahwa dalam Sidang Dewan Keamanan PBB, saya kira sebagian besar dari negara anggota PBB memakai batik termasuk sekjen PBB-nya memakai kain Bali. Dan cantik, colorful. Diplomasi batik terbilang sukses karena batik yang dikenakan para delegasi dari berbagai negara merupakan koleksi pribadi mereka masing-masing. Bahkan sekjen PBB Antonio Guterres juga terlihat mengenakan tenun torso berwarna cerah khas Provinsi Bali. Gaung batik Indonesia di dunia internasional memang bukan terjadi dalam semalam. Diplomasi serupa telah dilakukan sejak lama oleh pemimpin-pemimpin Indonesia terdahulu. Namun kehadiran batik dalam Sidang PBB menunjukkan kiprah batik yang tak hanya soal budaya, namun juga hadir di tengah penyelenggaraan diskusi politik tingkat tinggi. Kita boleh berbangga, tapi tidak cukup itu saja. Pastinya ada hal lain yang bisa kita ambil dan manfaatkan dari diplomasi batik ini. Tentunya untuk kebaikan Indonesia. Ya, Mesa Batik telah diakui sebagai warisan dunia oleh Badan UNESCO PBB pada 2 Oktober 2009. Yang kemudian kita peringati setiap tahunnya sebagai Hari Batik Nasional. Pamor batik di kancah internasional saat ini memang sudah tidak diragukan lagi. Ya, batik yang kerap dijadikan busana formal dalam berbagai forum tinggi membuat kita patut berbangga. Lalu bagaimana kita memaknai eksistensi batik saat ini dan bagaimana kita bisa memaksimalkan diplomasi batik. Nah, kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Nanto Srianto. Dan juga ada pakar batik, William Kwan. Kita sapa dulu narasumber kita, Tezar. Ada Pak William dan juga ada Mas Nanto ya. Oke, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Lunch Talk. Saya ke Mas Nanto dulu deh. Mas Nanto, ini kalau misalnya kemarin kita lihat biasanya kan ketika rapat Dewan Keamanan PBB itu semuanya pasti mengenakan jas seperti itu. Tetapi mungkin buat beberapa orang ini kayak sepele aja sih. Kok pakaian gitu loh, mungkin tidak ada statement yang luar biasa yang mungkin kalau dari segi omongan ya seperti itu. Tetapi ketika orang rame-rame dan tidak hanya delegasi dari Indonesia tetapi juga ada perwakilan-perwakilan negara-negara lain yang mereka ikut mengenakan batik. Itu seharusnya kita sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia membacanya seperti apa? Oke, pertama ini adalah sebuah pesan penting. Indonesia pada bulan ini memegang jabatan sebagai presiden Dewan Keamanan PBB. Artinya kita akan memimpin sidang-sidang Dewan Keamanan PBB yang agendanya sudah ditetapkan. Dan tema yang kita angkat adalah inventing in peace. Jadi saya juga sempat berbicara sedikit dengan Pak William bahwa batik itu artinya damai salah satunya. Yang penting itu. Berarti ketika kita menyampaikan pesan inventing in peace, menanam benih perdamaian dan pihak negara-negara lain yang berada di Dewan Keamanan juga menyambut dengan batik, ini adalah perdamaian yang saling bersambut. Ini kayak simbol yang mewakili... Ya, pengakuan dan terutama yang kita catatkan bukan batik yang dibagi-bagikan. Betul. Batik yang sudah mereka koleksi entah ketika mereka beli saat berkunjung ke Indonesia atau mereka koleksi saat waktu lain. Artinya kita mengakui bahwa batik, derajat formalitasnya sudah diakui dan juga pesan simbolik yang secara tersirat bahwa batik itu artinya peace, perdamaian dan kemudian topiknya sejalan dengan senada dengan tema Indonesia. Ini adalah suatu, ya katakanlah koinsiden yang sangat-sangat... Bisa dikatakan juga bahwa ini adalah ajang untuk membawa batik ke level yang lebih tinggi? Betul, di forum Dewan Keamanan PBB di mana banyak isu-isu strategis dunia dibahas. Dengan demikian berarti juga dan dengan adanya dukungan semacam pengakuan pemacem batik itu buat saya pengakuan bahwa pemimpinan Indonesia itu akan didukung oleh semua negara. Dan ini penting karena status kita sebagai presiden itu sangat bukan cuma sekedar pemimpin tapi juga mendapat dukungan dari anggota Dewan Keamanan PBB yang lain. Nah, kemudian kalau kalian lihat kemarin apakah ini memang hal yang wajar gitu ketika misalnya ada satu negara yang bertugas, karena kan itu giliran kan untuk menjadi presiden di Dewan Keamanan. Apakah memang ada negara-negara lain juga mungkin yang ketika ini yang sedang bertugas jadi presiden terus kemudian yang lain juga menggunakan atau ini baru pertama kalinya? Dalam catatan saya ini cukup terbilang pertama kali ya. Pertama kali ya. Berarti dengan kata lain ini pengakuan ataupun juga apresiasi terhadap Indonesia ini cukup tinggi? Apresiasi dan identitas Indonesia sudah mulai dikenal dengan batik. Seperti itu. Nah, kalau Pak William melihatnya seperti apa Pak? Iya. Saya pasti sangat senang dan sangat terharu ya dengan apa yang terjadi di sedang keamanan PBB tersebut. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Santo tadi itu, betul bahwa batik itu sesungguhnya itu di dalamnya itu adalah kedamaian itu sendiri. Jadi, batik itu mensimbolkan itu culture of peace. Jadi, budaya damai. Jadi, kalau tidak ada damai di dalam semua pekerjaan batik, di dalam prosesi-prosesi ritual dan sebagainya itu, itu tidak mungkin kita kemudian bisa memangnai batik. Itu secara utuh. Oke. Saya kasih contoh misalnya begini. Proses chanting. Itu kan harus pelan-pelan. Misalnya dari, katakan aja sekarang dari bicara tentang pekerjaan tadi ya, nyanting itu ya. Proses pembuatan batik itu dari ujung ke ujung itu prosesnya panjang sekali. Jadi, orang itu mesti harus mempersiapkan diri dengan rupa, seperti kayak di zaman dulu itu ya, sampai akhirnya itu bisa selesai satu lembar kain itu. Dan dia akan, si pembatiknya itu mencurahkan itu jiwanya itu di sana ya. Betul-betul itu seperti kayak seni meditasi kan. Jadi, benar-betul dia menghayatin cantikan, kemudian motifnya segala macam itu di sana. Nah, kemudian terkait dengan motif-motifnya sendiri. Motif-motif batik ini ya, terlepas dari jenisnya itu apa, artinya apa. Saya kemudian meringkasnya itu dengan satu kata bahwa semua motif, desain batik, color, kombinasinya itu, semua itu mencermin dengan culture of peace. Saya kasih contoh aja seperti ini misalnya. Tidak ada makna-makna dalam motif batik, itu yang maknanya itu artinya jelek itu tidak ada. Semuanya itu baik. Bagus. Ya kan? Nah, makna mana bagus hanya bisa disampaikan kalau orang itu pikirannya jangka panjang. Oke. Orang pikirkan harapan. Harapan tentang sesuatu yang baik ya. Itu maya adilannya ada kedamaian dalam dirinya untuk bisa seperti itu. Kalau misalnya seorang orang tua menikahkan anaknya ya, pasangan anaknya, laki perempuan itu menikah. Kemudian dikasih di apa namanya. Ada motif khusus kan biasanya. Si domi mukti misalnya ya, supaya kehidupan dari pasangan itu apa namanya yang baru itu nantinya bisa mukti, bisa berhasil dalam semua upaya mereka begitu. Nah, harapan ini kan muncul kalau memang ada kedamaian. Kalau misalnya orang tuanya itu pikirannya enggak apa masih mikirin lain kan, berbagai permasalahannya dia segala macam, enggak mungkin dia akan memberikan pemaknaan begini kan. Oke, nah ini bagaimana Mir? Peran berarti PR-nya adalah tidak hanya sekedar kita kemudian gembira atau happy ketika misalnya orang-orang ataupun juga sidang PBB ini banyak yang menggunakan batik. Tapi bagaimana membawa filosofi-filosofi batik ini juga untuk memperjuangkan poin-poin yang memang jadi fokus kita selama masih jadi presiden di Dewan Kawanan PBB. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.